Indah banget ya, kayaknya ngedengerin suaranya Andin ya Abis suaranya merdu-merdu Abis hujan begini ya Hujan bikin begini ya Oke Andi apa kabar Andi? Baik ya, ini kayaknya lagi sibuk juga ya Buat promoin single ya Alhamdulillah Tapi tampak fresh banget ya hari ini ya Tampak cembuka Abis ngambil dari wudhu jalan Apa namanya Inner beauty nya ke luar Alhamdulillah Tapi ini boleh sedikit cerita gak sih Tentang singlenya nih Andin Boleh, jadi single ini Judulnya bernyanyi untukmu Dan single ini diciptain Aku bareng sahabatku Berdua Abeng Dan single ini Diambil dari albumku Yang upcoming Masih akan datang judulnya Andin Si albumnya Waktu pertama kali Bikin lagu ini Sebenernya kayak banyak banget terinspirasi dari Waktu itu lagi Sering banget dengan Mayer Hawthorne Tapi juga emang banyak terinspirasi Dari lagu era-eranya The Supremes Gitu Kalau ceritanya sendiri? Kalau dari ceritanya sendiri? Sebenernya dari pertama kali bikin melodinya Aku tuh kepikirannya kayak Pengennya kayak feel good song aja Kayak yang Gak yang ngelimet-ngelimet gitu Yang happy-happy aja Jadi sebenernya ceritanya simpel banget Tentang mungkin ada kayak temennya lagi sedih Terus yang si temennya bilang Udah jangan sedih Kayak happy-happy aja sih bareng gue Tapi masalahnya nanti kita bisa temuin solusinya Oh Suka banget ya Tapi kalo gak salah ini album kelima ya Oke ini bakal keluarnya kapan sih sebenernya Sebenernya harusnya Maret Tapi yang Jadi album ini tuh ceritanya kayak Walaupun isinya ada 8 lagu Tapi ada bonus DVD Terus ada foto bookletnya di dalamnya Jadi pengerjaannya lumayan agak detail Dan aku orangnya detail banget Gitu jadi Jadi yang kayak segala perintilannya Sampai yang sekecil apapun Itu semuanya kan aku kerjain sendiri Itu yang si Sampai Bentuk fontnya kayak apa Segala macem segitu ininya Gitu jadi yang emang bolak balik Belak balik Tapi kenapa pengen terjun langsung sendiri Apa sebelum-sebelumnya juga Setiap albumnya dikerjain sendiri semua Belakangan ini iya Jadi Jadi semakin kesini kan sebenernya Udah banyak banget belajar ya Ketemu sama musisi ini musisi itu Dan semakin tau aku tuh Maunya apa kayak gimana Dan semakin punya konsep Semakin keras kepala juga akhirnya gitu kan Jadi ada sisi-sisi Apa Stubborn dari seorang senimannya gitu Ceritanya Cuma kan emang gak mungkin Ngerjain sendiri Aku pasti butuh bantuan Dari temen-temen juga Yang punya Apa namanya Pengalaman Pengalaman Kemampuan di bidang itu Kenapa sih cuma delapan lagu Padahal album sebelumnya itu 12, 10, 10 Yang ini kenapa delapan lagu Lebih eksplosif kayaknya Kenapa 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 Gak ada kenapanya sih sebenernya Delapan lagu itu udah lebih dari cukup Karena Kalau aku mikirnya Kayak Itu cepet banget Ini cepet banget loh Ini kan kayak Misalnya Setelah dimastering aku udah terima CD nya Kalau aku setel di mobil kayak Loh udah ngulang lagi dari awal Loh udah ngulang lagi dari awal Macet banget di jalan gitu Tapi sebenernya ini cukup efektif juga sih Jadi orang ngulang-ngulang terus juga Dan hafal sama lagu Oh gitu Oke Ini buat membuat anak bumi sendiri berapa lama? Sekitar satu setengah tahun Satu setengah tahun Ini karena Purluk-purluk nya Bukan perintil-perintil nya tuh Dicek semuanya Perintil-perintil nya ya Ini dicek semuanya Jadi lagunya gimana? Lagunya semuanya Andin atau Oh enggak enggak Ini cuma dari yang Aku ciptain cuma yang Bernyanyi untukmu Tapi yang lainnya Banyak banget bantuan dari temen-temen Kayak Rika Ruslan, Yofi Widianto, Tulus Abeng juga ciptain lagu disini Ada Bebinur, ada Sopo Meneh, ada Sopo Meneh Aku recycle satu lagunya Dewa Dewa 19 judulnya Aku Disini Untukmu Apakah sama temen-temennya Diwantuin juga Tapi Andin juga minta request Misalnya lagunya harus kayak gini ya Coba, coba, coba Jadi kalau buat aku sebenernya Kayak Misalnya Pada pemilihan lagu gitu Aku tuh enggak bisa Aku cuma tahu lagu Enak dibawain nama aku atau enggak gitu Jadi enggak punya spesifikasi khusus Kayak Kayak apa ya Jadi kalau ditanyain lagunya yang cocok buat Andin tuh kayak apa Aku juga enggak tahu Cuma aku tahu yang enak nian-nian nama aku Mana yang enggak gitu Gitu Jadi kalau misalnya Masalah arrangement segala macem Aku tahu Nanti arahnya tuh pengennya ke situ gitu Cuma nantinya mau diramunya Mau bumbunya apa Terserah music directornya gitu Sementara music directornya emang gitaris band aku Leader bandku juga gitu Jadi dia udah tahu banget Aku dari zaman dulunya sampai sekarang Kayak apa Kesukaanku apa Dan kemampuanku tuh sampai mana segala macem Dia udah tahu gitu Jadi kemarin-kemarin ini aku udah pesen ke dia Bahwa album ini pengennya kayak Temanya emang banyak kayak ke Motown gitu arahnya Jadi kalau lagu Moving On yang sebelumnya kan emang kayak Banyak banget pake sentuhan-sentuhan gospel gitu Di album ini udah lebih banyak lagi gitu Jadi kayak church choir gitu-gitu Terus pake brass segala macem gitu-gitu Kayaknya tuh kayak lebih banyak lagi Lebih banyak lagi efeknya lebih banyak lagi Tapi emang di mix sama sound-sound yang modern Segala macem Twist-twistnya banyak banget Bahasa aku kongsif banget Iya bener-bener banget Oh iya oke 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 Gak bikin gitu ya Motown tuh era-eranya ini loh Era-eranya Apa namanya The Supremes Terus mungkin Jackson 5 Kayak gitu-gitu Pas ya Pas bang Pas banget coba loh Dari yang zaman-zaman dulunya banget Tapi asik dibawain sekarang tuh Maka nge-refresh lagi ya sih Ya Alhamdulillah sih Pada seneng kemarin Java Jazz juga Persentasenya Kalau aku gak salah Kayak 50%-50% Which is itu banyak banget Untuk sebuah album yang belum keluar ya Tapi semua orang enjoy Dan kemarin juga waktu kampung jazz Aku ngetes lagi nih di Bandung gitu Aku bawain lagu-lagu baru dari albumku Which is semuanya juga belum pernah denger gitu kan Albumnya Aku nonton! Aku nonton! Albumnya juga belum ada gitu Tapi kayak semuanya Masih bisa dengan kalian Dan apa Bisa mencerna gitu Oke Tapi ini buat konsep DVD ini Baru nongol di album kelima Baru di album ini Kenapa baru di album kelima? Kenapa baru di album kelima? Jadi Justru di album kelima ini kan Baru pertama kali aku self-titled gitu Dimana semua orang sebenernya Biasanya kalau self-titled itu adalah album pertama Iya, iya, iya Rata-rata Jadi kelapa ngeliatnya sebenernya gini Dari 13 tahun aku punya karir gitu ya Dan udah ngalamin segala perkembangan dan pengembangan Apapun yang terjadi di musik Maupun kehidupan pribadi aku Sepertinya orang tuh kayak banyak banget yang tahu Oh Adin tuh penyanyi yang kayak gini loh Oh Adin tuh orangnya kayak gini Yang sweet-sweet gimana Gini-gini gitu Tapi kalau dari aku sebenernya Kayak pengen ngomong Are you sure you know me that much? Coba dengerin album ini deh Aku pengen ngajak semua orang untuk kenalan kembali Sama aku gitu Jadi Bahwa Sian ini sekarang udah Gede Terus lagunya juga udah Udah lebih mature Udah lebih dewasa Dilihat dari musiknya Banyak banget yang lebih Dark segala macem Bahwa aku juga pengen Ngasih tahu tentang Sian ini song banget sebenernya orangnya Mungkin kalau keliatannya kayak Kecil apa segala macem mungkin gitu Cuma aku pengen ngasih tahu ke Lola juga Semuanya bahwa kayak gini loh gitu Oke Kalau misalnya kamu juga ujung-ujungnya pengen tahu ya Sebenernya seluk-beluk dari Andin ini Seorang seperti apa? Yang keliatannya tuh ya Lembut Lembut Sebut banget Kelihatannya padahal Belum tentunya Nanti kita bahas-bahas lagi Tapi abis tumbah yang satu ini Tahu lagunya siapa? Tahu lagunya siapa? Tahu lagunya siapa? Tahu lagunya siapa Tahu lagunya siapa